Intro Heboh isu keluarga Reno Barak Restuiluna Maya Jadi mantu sehari ini segera dihempas Gegara sering ibu Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Isu Sahrini dan Reno Barak Cerai makin terdengar kencang konon Saat ini mertuanya sudah menyadari kebohongan dan kepalsuan yang dilakukan oleh si pelantun lagu sesuatu itu Untuk itu si mertua telah menyiapkan mantu baru diduga Luna Maya Beredar isu kalau keluarga Reno Barak sudah mulai menyadari bahwa selama ini Sahrini terlalu banyak berbohong Untuk itu memilih cerai dan berniat mengangkat mantu baru tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut adalah Luna Maya Seorang saksi mata yang mengaku sebagai salah satu staff dari keluarga Reno Barak mengatakan Saat ini sudah mulai menyiapkan proses cerai dengan Sahrini Dimana Luna Maya bersiap-siap untuk dipilih jadi mantu yang baru Belum lama ini akun Instagram Ed Kongli Will Never Day pada hari Senin mengunggah sebuah tangkapan layar percakapan dengan salah satu staff yang mengaku dari anggota keluarga Reno Barak Perceraian lambat dalam satu bulan ini menurut salah satu saksi yang mengaku sebagai staff dari anggota keluarga Reno mengatakan Bahwa saat ini Sahrini dalam proses cerai Bahkan orang tua Reno sudah berencana menyiapkan mantu baru namun belum diketahui apakah orang tersebut Luna Maya Cuma tadi pagi staffnya komen Mbak udah tau kalau ibu mau cari mantu yang baru ku jawab iya ya aku mau ngikutin aja Konon keluarga Reno sudah tau segala keburukan Sahrini sampai-sampai mereka mengetahui soal dugaan pemalsuan ijasa si pelantun lagu sesuatu itu Menurutnya saat ini antara keluarga Sahrini tengah berdebat soal harta gonung gini Termasuk berapa banyak nafkah yang nanti didapatkan oleh si penyanyi berusia 41 tahun itu Kalau nggak paham ya berarti benar Duga di jasa palsu mulai tercium kalau yang akan dengar selintingan sih katanya si S minta nafkah yang nilainya lumayan gede Lebih lanjut orang tersebut mengatakan bahwa akta cerai yang beredar di media sosial adalah benar adanya Bahkan sudah hampir ditanda tangani oleh Sahrini dan Reno Barak Saat ini Sahrini dan Reno Barak isunya sedang dalam tahap perceraian mereka berdua tengah negosiasi mengenai nafkah yang akan diberikan perbulannya OB bilang sudah ada akta cerainya sedang ada di penggugatan Mereka berdua sedang negosiasi mengenai nafkah berapa persen perbulannya Pernyataan yang diunggah oleh akun tersebut mengenai Sahrini dan Reno Barak cerai Mendapat perhatian dari banyak netizen terbukti dari banyaknya tanda suka dari 900 orang Puluhan orang berbondong-bondong menuliskan komentar di kolom postingan Sebagian dari mereka menuliskan komentar jika Sahrini dan Reno Barak cerai akibat karma dari Luna Maya Gilda gilda mertua restu kena karma udah ngerendahin moon eh dapat mantu lebih parah Haha budai siap-siap dah diketawain dan doa gue kagak manjur doang ya pengen mereka langgeng til jana ujar netizen Sebagai netizen ada yang menuliskan komentar bahwasannya mereka akhirnya bisa tenang Karena mantan pacarnya Luna Maya yaitu Reno Barak dan Sahrini akhirnya cerai Alhamdulillah akhirnya Eike bentar lagi bisa istirahat dari dunia penggibahan South netizen bisa bobok syantik dan sekarang South netizen lainnya Namun kabar percayaan tersebut baru sekedar isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya Hingga saat ini baik Sahrini maupun Reno Barak belum memberikan klarifikasi Keduanya juga masih terlihat mesra di media sosial Terima kasih telah menonton Syarini ungkap alasan batasi komentar di kolom instagramnya ternyata demi menjaga misi berat ini Apa? Arti Syarini sempat membeberkan terkait alasan menutup kolom komentar media sosialnya terutama instagram Tentu keputusan Syarini memutuskan menutup kolom komentar instagram cukup langka di kalangan artis Hal tersebut melingat kebanyakan artis justru tidak menutup kolom komentar instagram pribadinya Tapi khusus Syarini memiliki alasan tersendiri dari pabrik figur lainnya Lantas apa alasan Syarini selama ini menutup kolom komentar instagram pribadinya? Yuk simak ulasan berikutnya Tidak mau ada hal-hal kotor dalam kolom komentar Khusus sana ujar Syarini tempoh hari di kutip hoops.id dari kanal youtube Fahrid Mufama Cetar Rabu 23 November Syarini justru menyarankan agar netizen kembali ke media sosialnya masing-masing Tidak perlu nyasar ke kolom komentar miliknya Jadi kalau yang mau komentar di tempat masing-masing Jangan lagi masuk ke kolom saya Syarini juga meminta publik penting untuk membedakan dirinya dengan yang dulu Saat masih single dengan yang sekarang Sehingga Syarini tidak mau kembali lagi ke kebiasaan dulu dan fokus menata masa depan dengan suaminya Reno Barak Kemarin itu terserah orang mau ngomong apa di kolom komentar Tapi sekarang aku gak mau lagi ada di zona itu Aku punya tanggung jawab kata Syarini Lebih lanjut Syarini mengaku Ingin memaksimalkan energi positifnya padahal yang bermanfaat pada dirinya Daripada membuat jatuh mental Itulah sebabnya kata Syarini Pihaknya kerap membagikan foto-foto momen kebersamaan Dan kebahagiaan dirinya dengan suaminya Tidak ingin energi yang masuk seperti saat single dulu Sekarang maunya yang positif saja Maunya yang sparking-sparking saja Beber Syarini Tidak itu saja Syarini juga memberikan saran kepada para pengemannya Agar selalu bijak dalam bermedia sosial Terlebih dalam hal berkomentar kepada siapapun Maupun dimanapun Agar supaya menjadi bijaksana dalam bermedia sosial Seperti diketahui sampai saat ini Syarini memang membatasi kolom komentar Instagram pribadinya Sehingga publik tidak bisa lelua sabar komentar Di kolom komentarnya Kecuali teman-teman atau sahabatnya saja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!